coba lihat, udah kayak keliatan ramping gitu ya guys ya yo what's up guys, selamat datang di channel Microsoft One nah hari ini kita mau buat konten eksperimen yang tadi sore tadi sore itu kontennya, tuker roda quadrat ke FU dan sekarang kita mau tuker roda FU ke quadrat oke, sekarang kita mau lihat kondisinya motor FU nya dulu nih yang sudah terpasang roda quadrat nya keliatannya bener-bener kayak gini, lucu banget coba lihat jadi kayak baby look gitu guys mudahnya ini satria baby look gitu ya bukan satria street racing tapi ini satria baby look gitu ya nah kita bisa lihat dari sini ini pakai cakran brembo ya kali per brembo maksudnya jadi ini kalau roda quadratnya ini langsung dipasangin ke sini itu langsung cerap gitu ya jadi langsung tinggal sloop gitu guys coba kita lihat, roda FU nya kita mau pasang ke quadratnya nih kita bisa lihat di sini juga biasanya kalau roda FU ini kan di bagian kanan gitu ya kalau roda metik itu di bagian kiri jadi rotasinya itu juga kebalik guys coba lihat jadi ini ke depan gitu ya guys ini mungkin kalau dipasang ke quadratnya juga kebalik kepada lo nah, kalau ini kan roda nah kalau ini kan cakran nya di bagian kiri ya kalau saat review di bagian kanan kita coba mulai pasang di bagian kiri dan ini juga kebalik oke, kita langsung mulai pasang aja nggak langsung pakai lama ya eh eh kalian langsung gerok ya ya harus ngesak utut ya nah, ini kerja korang utut orang yang menopak gue ya guys ya jangan lupa utut makanya kalau cilacap, orang utut, orang selawak ya salam cilacap dan jangan lupa kalian yang belum subscribe subscribe channel ini bantu support hingga menuju 1 juta subscriber terutama di cilacap oke? oke kita lanjut buat eksperimen roda quadrat roda quadrat, roda FU pasang ke quadrat karena roda quadratnya sudah terpasang di roda FU sekarang kita pasang roda FU ke roda quadrat kita mau lihat apakah langsung slep atau tiga gitu ya ini kampasnya kok ngilip gini ini pasti di rem-rem ini jadi kayak gini nih kamu bisa juga mau habis ganti ke sandal ganti, yuk besok kita ganti pakai sandal ya eh ini kemana helmnya? di belakang kok hilang? belakangnya itu kemarin saliannya ayo itu legend ini pokoknya kalau motor-motor aku konten-konten aku itu langka gitu ya guys sepak goro pake kacau heleng oke kita langsung mulai aja tapi ini nggak bisa masuk nih sudah kita lepas aja tampan krengnya kita lepas semua karena nggak bisa masuk ya untuk mempunyai 10 kayak gini nih perjalan gue dulu waktu belum ngomong Youtube ya kayak gini hari-harinya gitu tapi lama-lama aku tidak bosan nama-lama bosan pokoknya kusip banget sih ini soalnya rumahku di dekat jalan raya jadi banyak motor lewat banyak suara bising-bising gitu ya guys ya nah ini juga hari Jumat ini maksudnya kita Jumatan jadi berhak mati berang kopi nurung kawai keknya kita coba aja kalau ini nggak ada catramnya ini bisa dipasang seperti biasa ini ya roda FU pasang ke motorku jadi kita coba pasang ini itu harus pakai ganjel-ganjel gini juga karena ini di roda FU-nya kalau dipasang di motor FU-nya itu pakai ganjel-ganjel mau lihatin ke kalian dulu di bagian kampasnya ini di bagian dalamnya udah modifikasi jadi pakai mur jadi kalau buat pasang ke KALIVER BRABOW-nya itu susah jadi aku modifikasi pakai bagian ini biar nggak neken sebelah gitu guys karena KALIVER BRABOW itu pompanya itu ada dua gitu ya jadi neken kanan-kiri gitu guys ini kan kalau itu cuma neken satu jadi posisinya itu kayak ser-serot gitu guys kayak ser-serot di seberawan ya apa? kalau bilang oke kita mulai aja malah dibamanin susah banget ya kayak gini bermain bengkel-bengkelannya kayak gini susahnya susahnya biasanya kalau mau di motornya kayak gini nih susahnya nih pasti harus merompak yang harusnya susah gitu itu nggak kan ini bang, jangan lupa ngopi dulu bang di kopi nih? ya kalau kira-kira bikin klik aja tapi nggak apa sih jeluh balapan loh jeluh balapan orang tapi udah balapan oh udah balapan kayaknya udah disini ngomong kayaknya udah disini soalnya pada jeluh balapan aku udah dibalapan apa? ya sudah lah tidak mau sore jadi nanti sore kita boleh balapan kalau sore apa ya ya nanti sore eh kemarin juga ada yang bilang ini loh suruh kan aku punya astra aku punya apa-apa tau? suruh dibalapan kamu punya astra haa gimana guys ya soalnya itu kemarin ada yang bilang itu tapi jalan yang ga ramai dimana ya bang ya? yang biasa aku setting-setting motor itu di belakang yang di sawah itu 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 ga ramai kalau sore jalan juga lumayan lah ga terlalu guruduk-guruduk banget gitu gimana? jadi 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 ntar sore kita nggak ntar sore ya baru sore yang terutama kita balapan astra dulu baru FD nya gimana? setuju? setuju guys? setuju nah gitu ya kita balapan astra dulu astra face astra gitu ya astra punya papa aku dan VSI punya remin gifli ya sehabis itu kita baru sadar FD nya oke? gimana jadi? taruhan berapa? bang enggak lah gak punya duit gak punya duit sama aku juga gak punya duit jadi kita kan kerobatkan tadi kita hanya yang lebih kurang susah banget di klik rewan juga kekir juga di gumbel soalnya lo roda FD pasang ini aneh banget tapi ini si roda kodraknya pasang mona langsung geser bagi enak banget oke, orang bener-bener tuh seprawan kan gitu kejumperan kan? iya, seprawan ya guys aneh lah anjir nah, kita tinggal ngopi dulu deh sepupang harus ngopi karu utut ya guys orang jelasnya biasanya kayak gini ngopi karu utut ya, perbaik juga permadang harus utut gitu ya kalau permadang mau utut itu perbaiknya ngomisi mercewa lagi ya ya, apa lagi? asik sudah, jadi masuk lagi waktu itu seret 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 ini kena bawah nih coba ya dan ini veletnya udah termasuknya kayak gal-gal gitu soalnya aku kalau bawa motor itu suka jumpin-jumpin gitu ya jadi gal-gal gini coba ya kok gifkan banyak kok gifkan banyak ini kan lo udah sampein nombor kususus subscriber ya besok aja deh besok aja deh besok aja deh besok aja deh guys sekarang belum waktunya gitu belum waktu yang tepat untuk aku lebih banyak kali jadi ini aku juga pake roji TDR ini belum lama ini udah nanteng gitu ya jadi menurut aku itu kalau dari jari depan sama belakang itu cepat kartun itu yang bagian depan gitu yang bagian belakang itu menurut aku kayak awet gitu nggak kayak yang dekaniin karena ini juga pernah masuk ke air laut juga yang pernah aku mandiin di sungai itu itu termasuk air laut juga tuh sekarang udah jadi nih ini kita pasang bautnya lalu kita mau coba buat 2 jalan buat 2 jamping-jamping ini kayak FU nya kemarin pake roda empuk kodra jadi jadi empuk banget ya sekarang kita langsung kita kencangin aja kita mau buat 2 jalan oke kencang-kencang tapi ini kalo di kencangin itu nggak seret oh iya kan ini nggak ada cakramnya gimana mau seret tau gua buang tau gua lah udah deh terus ini gimana cakramnya itu gimana kalipannya nih taruh sini aja aku jadi sebenernya nggak udah bisa pake rai yang depan ini udah kasih disini aja nah ikuti disini aja dulu ya guys sebentar karena kita buat eksperimen ini dulu oke kencang nah sekarang sudah terpasang roda ediuka motor-motor aduh ini kalo depan nggak daripin mana tempat pengen berapa lagi ini bawang- bawang oke coba lihat udah kayak keliatan ramping gitu ya guys ya nah ini 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 dulu kalo nggak seperti ini mungkin aku udah modif gitu ya guys ya cuma ini motornya udah hancur seperti ini jadi ya buat eksperimen aja gitu ya oke sekarang kita mau hidupkan kita mau chunking-chunking statornya nggak nyala oke nggak nyala ini akhirnya teker lagi ya teker lagi remaja teker lagi terserah motor ya motor-motor pasang V3 jadi 17 sepunya, FQ guys nah, bisa banget eh kemarin juga si mama muda itu minta buat konten jambing-jambing sejauh mungkin tapi aku nggak bisa jambing-jambing sejauh mungkin maaf mama muda mohon maaf aku nggak ngapain aku juga sama pemain keling ya sebenernya mama muda itu sering banget komen loh ya kan di channel kamu juga? aku juga punya whatsapp ayo ngapain sama mama muda loh eh bahaya maafin 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 udah oke guys ya mungkin konten kali ini udah selesai kalian sudah lihat eksperimen 2 motor aku sudah cekai jadi roda kodrat tukar ke FU sudah roda FU tukar ke kodrat sudah pakai ring 17 lagi nih maksudnya ini udah keren bagaimana? katanya itu siapa yang bilang? oke mungkin konten kalian udah selesai terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe channel Michael Siawan bantu channel ini menuju 1 juta subscriber di Ceraca oke kita lanjutkan konten berikutnya let's go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax